Assalamualaikum, hai semua Di video kali ini aku mau bikin ide jualan pastel dengan bentuk yang unik banget Ini beda dari biasanya Biasanya pastel itu bentuknya setengah lingkaran tapi aku bikin bentuk kerucut seperti ini Walaupun bentuknya kerucut seperti ini tapi yakin deh ini tuh kulitnya renyah banget teman-teman Dan pastinya ini cocok banget buat ide jualan supaya beda dari biasanya Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Langkah pertama aku mau bikin kulit pastelnya Untuk resep kulit pastelnya ini resep yang biasa aku gunakan untuk bikin pastel ya Masukkan terigu, garam, kaldu ayam bubuk dan margarin Margarinnya aku campur dengan tepung terigu diaduk rata seperti ini sampai teksturnya berpasir Kalau udah tercampur rata masukkan air hangat sedikit demi sedikit Jangan langsung masukkan semua ya dikhawatirkan nanti kulit itu terlalu lembek Kalau udah tercampur rata tambahkan minyak goreng sebanyak 15 gram Lalu aduk dan uleni sampai minyaknya tercampur dengan adonan Nah kalau udah tercampur rata seperti ini bulatkan adonan Lalu aku mau diamkan selama 30 menit Jangan lupa ditutup supaya adonan kulit pastelnya itu tidak kering ya Lanjut aku mau bikin isiannya Aku mau tumis bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang kasar seperti ini Nah ini ditumis bawangnya sampai matang Kemudian tambahkan wortel dan kentang yang udah aku rebus Tambahkan juga ayam suwir Nah untuk bumbunya disini aku sudah tulis di video ya teman-teman Lalu tambahkan air Dan ini mau aku masak sampai airnya menyusut Kalau teman-teman mau pakai santan Airnya boleh diganti dengan santan ya Supaya lebih gurih Nah ini aku mau masak sampai airnya menyusut Kalau airnya sudah menyusut kayak gini Lalu tambahkan larutan tepung terigu Tujuannya supaya isiannya itu lebih kental dan mengikat ya Jadi tidak ambiar Nah ini daduk rata Kalau sudah matang ini sudah cukup Balik lagi ke adonan kulit pastelnya Ini setelah didiamkan selama 30 menit Adonan kulit pastelnya itu akan lebih lentur ya teman-teman Jadi pada saat digilas itu dia tidak akan melawan Nah ini aku gilas karena agak terlalu tebal Jadi aku mau bagi menjadi dua bagian dulu ya Ini aku bagi menjadi dua bagian Satu bagian aku gilas sampai tipis ya teman-teman Pastikan tipis karena kalau terlalu tebal Nanti kulit pastelnya itu akan sedikit keras Jadi pastikan tipis ya Nah kalau sudah dirasa tipis Bagian pinggirnya aku mau rapikan seperti ini Membentuk persegi panjang Supaya nanti enak membentuknya Dan potong kira-kira Satu setengah sampai dua sentimeter Kemudian untuk mencetak kulit pastelnya Disini aku pakai cetakan kue cum-cum seperti ini Ini tidak perlu dioles apapun ya teman-teman Direkatkan bagian atasnya sampai mengikat Dan kita lingkari seperti ini Ini harus bertumpuk ya Supaya pada saat digoreng Antara sambungannya itu tidak terlepas Dan di akhir kita direkat-rekatkan pada bagian ujungnya seperti ini Supaya pada saat digoreng mereka tidak terlepas ya Ini lakukan lagi hal yang sama hingga semuanya selesai Kalau tidak ada cetakan kue cum-cum Ini tidak bisa ya teman-teman Karena memang harus menggunakan cetakan kue cum-cum seperti ini Kalau tidak ada cetakan mungkin bisa dibentuk pastel biasa ya Biasanya aku timbang sekitar 25 gram untuk satu pastel Tapi karena dibikin cum-cum seperti ini Ini tidak aku timbang per satu pieces ya Nah ini setelah semuanya dibentuk Hasilnya seperti ini teman-teman Tuh lumayan rapi ya Kemudian ini mau aku goreng di minyak yang lumayan banyak Sampai terendam ya Goreng di minyak panas dengan api sedang Sampai kecoklatan Jangan lupa dibalik-balik Kalau dirasa cetakannya sudah mulai bisa dilepas Boleh dilepas pada saat digoreng Atau pada saat diangkat ya Kalau sudah kecoklatan seperti ini Angkat dan tiriskan Nah ini dia hasilnya Untuk kulit pastelnya Sudah dibentuk semua ya teman-teman Tuh hasilnya seperti ini Ada yang agak pendek Ada yang agak tinggi Masih belum terlalu rapi ya Kemudian untuk isian yang tadi sudah kita buat Masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini Lalu semprotkan ke dalam kulit pastelnya ya Sampai bagian bawah ya teman-teman Dan sampai bagian atasnya itu penuh Kalau menggunakan sendok itu akan susah Karena bagian ujungnya itu bisa enggak terisi teman-teman Tapi kalau menggunakan plastik seperti ini Ini akan memudahkan Bagian atasnya supaya lebih menarik Aku beri potongan telur puyuh dan cabai rawit Dan kalau teman-teman mau jual Kemasannya bisa menggunakan plastik OPP ya Jadi nanti di lem dan bagian atasnya itu diikat teman-teman Tuh hasilnya seperti ini Ini cantik banget Cocok buat ide jualan atau isian snack box Kalau mau dikemas bisa menggunakan plastik OPP Lalu bagian atasnya diikat ya Untuk harga jual teman-teman bisa menyesuaikan dengan modal yang kalian keluarkan Untuk topping bagian atasnya juga dibebaskan ya Bisa menggunakan telur atau yang lain Beneran deh ini wajib banget kalian coba karena emang seenak itu Dan ini renyah banget teman-teman Sekian video dari aku Buat kalian yang suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe